Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ilmu hikmah Setujukah anda bahwa tidak semua manusia memiliki tabiat yang baik? Diakui atau tidak, manusia memang memiliki tabiat yang sangat bertolak belakang Ada yang sangat baik namun ada pula dari mereka yang jahat bahkan zalim Ya, orang zalim sendiri adalah mereka yang senang membuat atau berbuat aniaya kepada orang lain Mereka cenderung memiliki perbuatan sewenang-wenang, maunya menang sendiri, suka merugikan orang lain, meramaikan hak orang lain dan hal yang menyakitkan lainnya Orang semacam ini tentu akan susah menghentikan kejahatannya jika tidak datang rahmat dari Allah langsung Itulah mengapa jika anda menemukan orang semacam ini, maka ada hal yang mestinya anda lakukan Yaitu melombohkan dan menundukkannya Berikut akan kami sajikan doa dan cara menundukkan orang zalim yang harus diperbuat sehingga ia tak lagi berdaya Untuk kemudian ia disadarkan oleh Allah agar bertawabat dari kezalimannya Amalan ini kami dapatkan dari Kamas Rohan, seorang guru besar asosiasi para psikologi Nusantara Yuk simak selengkapnya, namun sebelum itu silakan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan icon lonceng notifikasi untuk mendapatkan pembaruan video dari kami Cara dan doa menundukkan orang zalim Pertama, sediakanlah sebuah bumbung bambu wulung yang telah diisi air Lakukan lelaku tirakat pada waktu pagi setelah melakukan sholat subuh Keluarlah ke halaman depan rumah Kemudian saat di depan pintu rumah, bacalah surat yasin sebanyak tiga kali sambil menghadapi bumbung Setiap sekali bacaan, hembuskanlah ke dalam bumbung tersebut Setelah selesai membaca tiga kali, maka bumbung tersebut kemudian tutuplah menggunakan sabut kelapa dengan rapat Sembari berniat dalam hati, maksud dari lelaku Anda Aku berniat tidak menyumbat bumbung ini, melainkan menyumbat kubul dan duburnya Sebutkan nama orang yang Anda maksud, bin bapak dari orang tersebut Kemudian sandarkanlah atau letakkan bumbung tersebut di dalam rumah, sisi sebelah kanan Sembari membaca Quran surat al-fatihah yang dihususkan kepada orang talim yang Anda maksud InsyaAllah dengan niat yang ikhlas dan untuk kepentingan umat, orang talim tersebut akan dilemahkan oleh Allah Dan tidak berani berbuat talim lagi kepada Anda maupun keluarga Anda Bagi Anda yang memiliki permasalahan seputar hubungan Anda dengan orang lain dan ingin segera menyelesaikannya Maka jangan ragu untuk berkonsultasi dengan Kang Masruhan, seorang pakar spiritual Sekaligus guru besar asosiasi para psikologi Nusantara Segera hubungkan Masruhan di nomor admin beliau yang tertera pada layar video ini Atau info sengkapnya Anda bisa langsung kunjungi website resminya di www.masruhan.net Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!